Intro Kalau seni buat aku sih kebutuhan ya Maksudnya kalau aku ngerasanya ya kembali lagi Kayak dulu kenapa waktu di info, waktu bapak tau bahwa aku bisa gambar dan terserah Kalau aku nggak di encourage untuk terus melakukan itu Aku kan akan berhenti dan akan cuma gambar-gambar aja Terus abis itu aku nggak punya tujuan akhir gitu Nah kenapa seni itu penting? Karena menurut aku lewat seni itu aku bisa mencari jati diri gitu Intro Nama saya Tita Jumario Saya art director dan founder Ganara Art Studio Jadi Ganara Art Studio ini berdiri sekitar tahun 2013 Dan kita mulainya sebetulnya sebagai art program buat anak-anak Seperti holiday program, kids art Kesamaan jurusan seni semasta kuyah Menjadi modal Tita dan suami, Ranaut Indra Wujudkan impian studio seni Ganara Art Studio Nama Ganara juga diambil dari nama ketiga anak Tita dan Ranaut Yakni Gadra, Nalagra, dan Talanggana Plus dibuka setiap hari untuk berbagai usia Mulai dari 1,5 tahun hingga 12 tahun Materi kelasnya juga beragam Seperti keramik, lukis, memasak, handicraft, hingga sensorik Aku juga kan aku nggak jadi cuma painting Tapi aku mikir sebenarnya banyak banget yang bisa dihasilkan oleh anak-anak Bukan cuma painting aja Ada keramik, terus ada komik Terus udah gitu ada kelas-kelas di untuk anak-anak yang masih balitas Maksudnya ada juga sebagian besar anak-anak yang memang yaudah mereka ikut karena memang menarik banget gitu kelasnya Tapi ada juga yang memang belum berbicara dan merasa terbantukan karena memang kelasnya intensif Jadi sensory play-nya juga lumayan lama Ada storytelling yang jadi anak-anaknya tuh bisa denger vocabulary baru Dan ada social skill-nya juga terlatih gitu Karena kan ada teman-temannya yang sebayanya dia yang melakukan hal yang sama Jadi mereka harus bareng-bareng Anak kedua yang lambat berbicara menjadi motivasi tersendiri bagi kita Untuk memacu si anak lancar berbicara Setelah berkonsultasi dengan terapis Dia mulai mengurangi ketergantungan terhadap gawa elektronik Dan terbanyak aktivitas seni dengan orang terdekat Program ini juga digemari banyak beserta Kita kan memang udah tahu nih Nalagren memang belum ngomong kan Tapi pas dia 3,5 tahun Terus kita lihat oh ini kayaknya memang lebih ini daripada Daripada yang kita perkirakan gitu Karena dia memang belum ngomong sama sekali Benar-benar cuma satu kata kalau nggak salah Lain-lainnya tuh bubbling Kayak baby bubble gitu Ini sebab utama anak yang main gadget tuh biasanya speech delay Karena dia tidak tergerak untuk berbicara Karena hanya dengan sentuhan jarinya aja Semuanya sudah bisa dilakukan gitu Begitu si gadgetnya itu disimpan Dan dia harus interaksi dengan normal Ke anak lain atau ke ibunya Atau ke bapaknya atau ke pengasuhnya Nggak bisa Salah satu peserta yang keranjingan program bermain di Ganara adalah Herpiza Istri Riki Harun ini merasakan perubahan besar pada putri sulungnya Berkegiatan dua rumah juga menjadi salah satu cara Agar anaknya tidak kecanduan dengan kecep Tetangga-tetangga anak-anak kecil di komplek rumahku tuh udah besar-besar Nggak ada yang seumur sama anak-anakku gitu Jadi kayaknya takutnya sosialisasinya kurang gitu Terus kayaknya aku butuh juga tempat lain selain mal gitu Selain rumah gitu Yang dia banyak interaksi sama anak-anak gitu Karena takutnya kan jadi pemalu Takutnya juga jadi lambat bicara gitu kan Kalau misalkan nggak interaksi sama anak-anak Makanya begitu aku tahu ada Ganara Dan dia konsepnya tuh istilah kasarnya kotor-kotoran gitu Sensori dia bebas ngapain aja disini Udah gitu ketemu sama anak-anak gitu Dan buat aku sih cocok gitu Karena nggak melulu ke mall Atau nggak melulu soal gadget Melihat kesadaran akan seni masih kurang Kita coba tembarkan semangat seni ke berbagai daerah di Indonesia Kita membuat gerakan mari berbagi seni Yaitu Senar Sharing Movement Kita bikin tahun 2014 Tujuannya adalah untuk mengajarkan seni rupa Ke seluruh anak-anak Indonesia Regardless of their economic structure Jadi anak-anak dari anak-anak jalanan Anak-anak pantiasuhan Anak-anak berkebutuhan khusus Anak-anak pasien kanker Serta anak-anak yang tinggal di pelosok-pelosok pulau Jadi kita menjalankan dari tahun 2014 Sampai sekarang kita sudah mengajarkan seni rupa Ke sekitar 7.000 anak di seluruh Indonesia Mulai dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya Sampai ke Ambon, Saparwa dan Pulau Banda Melalui seni, kita mencoba menjalani hidup seimbang Melalui seni pula Tak hanya kehidupan anak-anak yang membaik Tapi juga kehidupan anak-anak lain Sertimak Barisa Kedua Nurfikta Melaporkan untuk NET